Menarik sekali gitu ya, bagi saya ini sesuatu yang baik untuk pemaduan pembanganan kita di Jawa Timur ya. Karena dengan kondisi juga yang baik, ini tentunya akan bisa meningkatkan kualitas anak kemanyi ya. Selamat berkenan kembali dengan channel Surya Kabar. Kali ini channel Surya Kabar berbicara dengan food cycle yang memiliki banyak pengalaman di food sal. Apa kabar? Salam putra jaya. Salam putra jaya. Di Surabaya sebentar lagi akan berbule Liga Putra Garuda U21. Sertanya ada 14 tim, itu menyebar dari Situ Bondo sampai dengan Kupan. Surabaya sendiri ada 8 tim yang hidup. Artinya ada 6 tim sisanya berasal dari luar kota. Nah, kira-kira gimana Bu, peta kekuatan Jintin yang akan mengikuti Liga Putra Garuda U21 itu? Pertama-tama mungkin saya harus mengapresiasi ya, Panitia Garuda yang bisa mengajarkan satu Liga, dengan bersifat Liga yang bersifat petanian banyak ya, yang melibatkan juga banyak tim, bahkan dari hujung dari Situ Bondo sampai Tuban. Menarik sekali gitu ya, bagi saya ini sesuatu yang baik untuk kemajuan perkembangan pusat di Jawa Timur ya. Karena dengan kompetisi Liga yang baik, ini tentunya akan bisa meningkatkan kualitas para pemain ya. Terus kalau melihat PT. Ketua kan, saya rasa kalau dari kata yang saya lihat ini, ini tim-tim yang memang sudah dipersiapkan yang baik. Seperti Bangkalan, terus Jeprim, Situ Bondo, Kota Hitam, informasi yang saya dapat ini, mereka dipersiapkan untuk kopro. Terus kemudian tim-tim dari Surabaya, ada Garuda, Isrina, Al-Ai, Alima Sperica, Sperito, Etonics, Meta, ini tim-tim yang sudah punya nama. Artinya, mereka punya pembinaan anak-anak muda yang pelatih, yang berat, gitu. Jadi tentunya yang akan tampil dalam event ini, wah luar biasa gitu ya. Terus ditambah lagi kersih, ada putra mandiri. Surabaya ada al-ahli juga lho? Iya, iya, al-ahli tadi ya, seperti saya sudah sebutkan ya. Jadi, seru juga gitu ya. Apalagi juga bersih, saya lihat juga ada dua tim ya, putra mandiri. Ya, saya memang belum tahu materi pemainnya, tapi saya lihat dia juga bagus. Tapi kalau yang sport kodesen bersih ini, bagus ya, karena dia pemainnya pernah juara AAT ya, nasional ya, punya pengalaman itu. Itu menjadi kekuatan mereka gitu ya. Jadi, terutama SRL yang sudah tahu, tim yang sangat, iya, yang sangat, iya, yang sangat, iya, tim yang selalu memberikan perhatian pada anak muda. Iya, betul. Jadi kalau event ini saya rasa, wah seru ya, karena tidak ada tim yang jelek, semua tim-tim yang punya nama dan punya pengalaman pelatihan yang baik. Kalau membedak, satu-satu tersebut ya, kayak misalkan Miss Rina gitu, seperti apa kira-kira kekuatannya? Iya, saya rasa istrinya salah satu tim yang cukup bagus dengan pembinaan, karena saya juga banyak pasifikasi yang mendukung, punya lapangan, tidak pelatihan yang bagus ya. Jadi saya rasa, tim ini juga akan bisa menyebutkan satu, akan bisa menyebutkan kekuatan yang luar biasa gitu ya. Cuma kalau ngomong soal juara, atau masih kita lihat dulu ya, tapi yang pasti dia tim ini siap. Jadi pasti akan menyebutkan satu, ya punya peluang juga, kalau saya menyebutkan. Tapi saya lihat juga ini yang bagus ini kan? Tampak, Pak Eko. Ini kalimat terubah ini. Saya rasa juga ya? Iya. Mungkin dia juga tampil di AFA dan saya juga tahu, dan seperti ini kan, semuanya masih muda, masih bukan kelompok UJB-1. Jadi ini yang saya rasa, timnya perlu diwaspadai oleh si mobil. Karena dia persiapan juga bagus, ya, semuanya juga materi bagus, pelati-pelati. Tapi beberapa tahun yang tingginya mungkin kan tidak bisa ikut duit ini karena terbentur isi apa? Tapi masih, dia regenerasinya cukup bagus ya, saya lihat. Regenerasinya berjalan. Iya, berjalan dengan baik ya. Saya lihat dalam beberapa kali, saya lihat juga mereka tampil kemampuan Malinga yang cukup. Nah, yang terakhir dia juga tampil, masih final. Iya, yang terakhir ya. Juga cukup banyak pengenjalanan juga. Kalau al-ahli, Pak? Wah, ini juga saya rasa. Ini kan sebetulnya relatif baru ya, di Surataya. Tapi gimana? Ini juga satu tim yang cukup punya passion kuat untuk kita menginjakan. Dan juga pakarannya saya lihat juga punya target-target siara. Jadi ketika saya itu tampil kemampuan, tunamen apapun, ya, menunjukkan kemenondolan juga. Jadi tim ini juga kita menginjakan juga. Jadi saya lihat memang teman tim dari Surabaya ini cukup kuat biasa ya. Banyak-banyaknya ada dua tim baru ini ya, ada Wilson FC, juga Armor FC. Kalau itu belum terdeteksi, Pak? Iya. Terus terang saja saya belum dapat catar banyak ya, cuma ada informasi Wilson ini kemampuan dari Bilangun ya. Informasi juga ada campuran anak kecil dan Surataya. Saya rasa daerah di sana kita nggak pernah pantau ya, jadi saya juga maaf nggak melihat juga di sana. Tapi tetap bagaimanapun mungkin kalau lihat dari lokasinya, mungkin dia kuat juga di belakang bola. Jadi intinya dia punya besik-besik main bola yang kuat juga mungkin susiknya atau apanya gitu ya. Cuma kalau soal teknik kemampuan pertanian kita saya belum bisa menulai banyak gitu ya. Armor di jalan. Iya. Dari, ada dari yang Madura yang kebangkalan SD. Iya, kalau tim ini juga tim yang dipersiapkan yang baik ya. Mereka saya dapat informasi, latihan mereka ke tim. Dan juga dipersiapkan dengan fitur bagus dan teman-teman fitur bagus. Sekalipun saya dapat informasi, katanya hanya dia main senior ya. Tapi saya percaya bangkalan dia akan pernah bisa berbicara ini juga ya. Jadi tetap tim ini perlu di waspada. Dan mereka juga punya karakter. Ketarung juga ya. Dibigil permainannya ya. Ya, dibigil permainannya keras gitu ya. Tetap kalau saya melihat tim terapi saya itu-itu aja ya. Memang tetap ke kontrolnya. Kalau tidak, itu akan penutup yang dimiliki sendiri. Tapi diri Rabaya sendiri kan juga baik gak penutup yang punya titul berani? Kalau juga di Madura kan lebih potoknya kuat. Tapi saya percaya lah. Juga ada pelatih yang tidak terbaik. Jadi saya pikir mereka juga secara penutup yang bisa. Kena trafik di pokok juga bisa tampil juga juga. Kalau yang dari itu kan ya? Udah hitam? Iya. Saya tidak tahu yang pasti pemainnya ya. Cuman karena mereka informasi yang dapatnya dia percayaan ke pokok. Jadi pemain-pemain mereka pasti pilihan dari kata tuban gitu ya. Tentunya kalau timbulin masih banyak-banyak. Jadi saya rasa itu juga perlu diperhatikan juga gitu. Bahkan tadi saya katakan, ikon ini luar biasa. Saya ngerasa ini bisa mewakiliin satu kekuatan Jawa Timur gitu. Itu bisa melihat, merabah. Karena saya pikir untuk persiapan ke pokok, untuk para pelatih mungkin bisa melihat. Pemain-pemain mereka bisa melihat ini. Sebagai pakon, lihat calon-calon lawan mereka gitu ya. Termasuk tim Surabaya ini kalau saya lihat juga banyak pemain kopro Surabaya tersebar dari tim ini. Termasuk ada di Garu Gamas. Garu Gamas gimana kalau Garu Gamas ini? Garu Gamas saya informasinya dia hanya pakai pelopongan senior ya. Tapi saya rasa sama ya. Sekarang ini Utsa ini bukan lagi kelompok usia yang dewasa ya. Tapi tim-tim sudah mulai membina usia-usia muda. Jadi ya kalau sejauh berapa pun tahun ya. Utsa ini sudah hampir 20 tahun ya. Jadi saya rasa sudah pembinaan teman muda sudah di jalan. Kecuali kalau dinyatakan 50 tahun yang lalu. Ya kita banyak menggunakan pemain-pemain tua. Pemain-pemain dari latihan sepak bola yang tidak berputar. Tapi sekarang tidak juga gitu ya. Karena kemarin saya juga baru menyadari. Ada beberapa pemen saya sekarang baru nyoba main bola. Ternyata dia gasanya memang dari putar. Pertama dia kalau bisa main bola kena putar. Nah sekarang re-casing sedikit main sepak bola. Dia ngomong sama saya. Ternyata baru saya sadar juga sedikit tercelik. Jadi sekarang putar. Sudah bisa menciptakan pemain-pemain itu. Yang tidak harus dari pemain sepak bola. Kalau menurut saya. Kalau menurut saya. Kalau menurut saya sendiri. Sebenarnya banyak bisa dibuatkan. Tapi saya tidak banyak bicara gitu ya. Cuman yang pasti. Saya senang sekali dengan sistem ini. Begitu Pak Ferdi, Petua Manitia memberikan informasanya. Saya langsung jawab cepat. Karena kami memang merindukan. Buat anak-anak kami untuk mendapatkan kompetisi. Karena disini seperti aja nih. Apa ada. Mengingatkan kualitas mereka. Dan mengukur teman-teman mereka. Jadi saya senang sekali. Ya memang saya kalau ngomong target juara. Saya tidak sangat berharap. Tapi saya lebih. Karena dari target awal. Satu tahun yang lalu. Kami mencoba mempersepkan pemain. Untuk bisa masukin kota Surabaya. Itu target utama saya. Ya karena kami memikir pembinaan. Jadi kami rindu. Sebanyak mungkin pemain kami untuk kota Surabaya. Kalau tahun lalu kami dapat dua. Ya kami berharap lebih dari dua. Jadi targetnya ini. Lebih dari dua pemain bisa membela kota Surabaya. Itu harga saya. Persiapa juga jalan terus. Sebenarnya oke ya. Kita rindu. Kalau masa pandemi. Kita latihan. Kita tetap. Ya apa nih. Kami tetap. Ya apa ya. Istilahnya itu. Terus berproses ya. Karena kami menyadari latihan kuasa itu. Tidak bisa dibangun dalam. Satu dua hari gitu ya. Tapi. Kami juga harus terus menghati mereka. Karena mereka. Ya jadi saya katakan. Mereka bukan semua penganggila. Mereka backgroundnya. Mereka melakukan pizza. Jadi kami harus terus meningkatkan. Skill mereka. Fisik mereka. Bahkan. Bahkan. Dalam koordinasi. Bagaimana lari mereka. Yang sedikit berbeda. Dengan sepak bola. Oke coach. Oke coach. Semoga bero-bero singkat kami. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Vizital Surabaya. Jawa Timur. Semoga Vizital Jawa Timur semakin maju. Amin. Terima kasih banyak. Qusomu. Jawa Timur. Assalamualaikum. Tengah. 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 Sama.